Beginilah kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Dalam rekaman video amatir, terlihat api dengan cepat membesar dan menghanguskan dua rumah kontrakan di kota Bambu Utara, Palmyerah, Jakarta. Selain mengelamatkan keluarga, para korban berusaha mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka. 21 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha menjinakkan si jago merah. Setelah dua jam bekerja, akhirnya api dapat dipadamkan. Belum diketahui, pasti penyebab kebakaran, dugaan sementara akibat kosleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski begitu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita pikir ada orang usil, lempar-lembar batu, saya lagi nyuci piring. Api besar gitu, Pak? Besar langsung, setelah udah agak 15 menit api membakar rumah dia, rumah saya kan di bawah dia. Berjatuh, jatuh ininya tuh, bekas kebakaran rumahnya jatuh, ya pindah ke api itu rumah tempat saya.